Masyarakat, keharmonian kita di dalam hidup umat beragama. Ini mari kita bersama-sama untuk bergerak. Barang bukti, jadi ada sekitar 30 kg ganja hasil penanganan kasus di 2 bulan terakhir ini. Dengan ada 2 tersangka, kita hari ini dilakukan pemusnahan sesuai dengan amanat undang-undang untuk penyidik berwenang memusnahkan barang bukti yang setelah dilakukan penyisian yang barang bukti ini memusnahkan. Yang kedua, kita hari ini juga melakukan deklarasi anti-hox. Jadi deklarasi ini kita lakukan untuk mengkampanyekan kepada masyarakat untuk melawan dan memerangin serta melakukan pemberantasan terhadap berita-berita bohong atau hoax. Kami kaposek, koresta, depok, kami Indonesia, kami anti-hox. Mampak. Mampak.